Siapakah pemenang di challenge ini? 3, 2, 1, go! Tim Merah harus menghadapi pressure test, karena kekalahannya di Offset Challenge. Satu tim di challenge sebelumnya, kita harus bekerja sama-sama. Dan sekarang satu tim masuk pressure test dan harus saling berlawanan. Saya pertama kali masuk ke dalam pressure test. Aku merasa bersalah kepada dia, karena aku tahu dia pasti mempunyai goal sendiri. Aku di pressure test kali ini semua karena Jesseline. Andai aja dia bukan kaptennya, aku pasti nggak akan di pressure test. Jujur sih nggak tahu lu mikirin ya, pressure testnya bakal apa, tapi kelihatan banyak banget barang yang ditutupin, kayaknya bakal seru dan menantang banget sih. Oke, Tim Merah yang sekarang menjadi Tim Hitam. Selamat datang di pressure test. Terima kasih. Setelah persaingan yang sengit kemarin, unfortunately, kalian harus ada di sini dan kalian kalah dengan selisih poin yang sangat tipis dengan Tim Biru, yaitu selisih satu poin. yang membuat kalian satu tim harus berjuang lagi untuk tetap ada di galeri. Karena kami akan mencari yang terburuk dari kalian to go home. Well, sekali lagi untuk Tim Biru, congratulations atas kemenangan. Aku sih happy banget nggak masuk pressure test. Dan yang bikin lebih happy karena nggak cuma sendirian, tapi sama timku. Well, ini adalah pressure test. Di sini sistemnya akan beda. Kemarin kalian masak bersama-sama sebagai satu tim dan kali ini kalian akan masak individually, bahkan melawan satu sama lain. Taya, yang belum pernah masuk pressure test selama di galeri. Bahkan beberapa kali menang. Gimana rasanya di pressure test? Ya, deg-degan, tapi aku bakal ngelakuin yang terbaik. Deg-degan? Ya, biar tetap berada di sini. kunjinya ngelewatin pressure test adalah mental. Kalau mental aja udah down, gimana mau ngelewatinya? Oke, sebelum kita mulai tantangan untuk pressure test kali ini, di depan kalian sudah ada box. Ini adalah box undian karena kita akan mengundi posisi bench kalian masing-masing. Kita bisa mulai dari tim captain, Jazeline. Silahkan. Bench nomor 5. Oke. Aku dapat bench nomor 5. Sejujurnya, aku nggak tahu mau merasakan apa soalnya kita juga belum tahu isinya apa. Aku cuma bisa berdoa dan berharap kalau aku bisa lolos. Jaz bisa pilih orang berikutnya. Nadia. 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 Bench nomor 3. Oke. Pastinya ini bakal challenge yang nggak common dan nggak kayak biasa. Brian. Alright. Nomor 4. Ketika bolanya keluar, ternyata nomor 4. Tengah. dapet bench nomor 1 sih nggak masalah ya buat aku soalnya terkadang judi kasih hin yang hanya didengar di bench paling depan. Bench nomor 1. Begitu di undi, saya tidak peduli mau dapat nomor berapapun karena saya juga tidak tahu isinya apa. Kamu terlihat senang gembira untuk berada di penyakit penyakit. Harus, Chef. Harus? Harus menikmati, Chef. Harus menikmati, Chef. Benar? Ya, Chef. Lebih baik gembira daripada sedih. Emang beda sih kalau jagoan, Maya. Dikasih penyakit saja tetap senyum. Mungkin defense system-nya begitu. Defense system-nya. Tiap orang punya defense system yang beda-beda. Kamu mencoba membuat reverse psychology untuk diri sendiri. Yang bagus. Oke. Tapi kalau saya lihat kalian sudah putus asa. Sudah siap pulang. Sudah pasrah. Ya. Lihat. Bukan dari mereka adalah seorang yang kecil. Jadi, ya. Satu sama lain mungkin tidak punya edge. Ini akan menjadi tes penyakit yang sangat bagus. Game itu juga sangat bagus. Jadi, untuk kalian semua yang sudah putus asa, saya akan memberikan secara harapan let's play a game. Tentunya pemenang dari game ini akan mendapat sebuah keuntungan. Akhirnya ada mini games lagi. Seru nih. We're gonna play a game. Kita akan parut kelapa. Kita akan takar siapa yang mendekati 200 gram. Jelas? Yes, Chef. Yes, Chef. Aduh, ada mini games dan harus cepat-cepatan pula. Kayaknya aku gak mungkin bisa buat menangi mini games kali ini. Aduh, cuma parut kelapa saja ini. Saya pasti bisa. Biasa itu di kampung, kita bikin lapa-lapa, butuh kelapa yang banyak dan itu harus diparut. semua selesai maju ke depan. Kita akan timbang satu persatu. Yang melebihi dari 200 gram akan langsung kalah dari game tersebut. Waduh. Dan pemenangnya adalah yang paling mendekati 200 gram tanpa melewati 200 gram. Jelas? Yes, Chef. Dan maka dari itu, pemenang dari game ini akan mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat luar biasa. Mini games memarut kelapa. Kompetitor terkuat yang bisa memenangkan mini games ini Laode dan Jaslin. Laode, ya kita tahu, mungkin di Kepulauan Muna dia sering marut kelapa. Kalau untuk Jaslin, kan dia lama di Thailand. Mungkin dia tahu teknik memarut kelapa yang benar. Gang, memarut kelapa, tiga menit. Apabila saya berhenti, semuanya berhenti. Saya akan satu persatu menimbangnya. Dan kita lihat siapakah pemenang di challenge ini. Tiga, dua, satu, go! Laode. Laode, Laode. Waktu tiga menit, harus keluarin dulu airnya. Habis harus parut lagi dengan cepat. Nggak keburu sih 200 gram. Slow and steady ya. 200 gram aja nggak tahu seberapa. Dimenitin pula. Aduh, Chef. Stop. 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 Semuanya gagal, uang. Semuanya gagal, uang. Tiba-tiba disuruh stop. Tapi aku merasa cara aku marut udah bener sih. Ini kenapa lagi? Tiba-tiba. 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 Terima kasih.